Mengenai pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tentu Bapak Ibu tahu dari profil muridnya, profil murid itu bisa bermula dari asesmen diagnostik non-kognitif, bisa juga nih Bapak Ibu dari rapor pendidikan juga bisa dicek. Jadi Bapak Ibu jangan merasa bahwa harus satu-satunya, satu sumber hanya diagnostik saja. Rapor pendidikan juga dicek. Nah itu untuk menentukan tujuan pembelajaran, tujuan proyek, tujuan bagaimana sih membuat model pembelajaran yang pas untuk murid kita, yang akhirnya nanti akan membuat lebih interaktif dengan anak-anak. Nah selanjutnya memberikan pilihan cara ke anak-anak. Anak-anak itu bukan berarti manusia dalam bentuk kecil gitu. Otomatis mereka juga tidak bergambang secara berpikirnya gitu. Enggak Bapak Ibu. Malah ide anak-anak itu kadang lebih dan membuat kita merasa tercengang, oh ternyata murid-murid saya itu pemikirannya lebih jauh dari apa yang saya pikirkan. Itu yang sering saya alami Bapak Ibu. Dan juga beri anak untuk refleksi Bapak Ibu. Sama halnya dengan guru. Ketika kita mau membuat media gitu, membuat pembelajaran, model pembelajaran, kita harus mikir refleksi dulu. Apakah selama ini pembelajaran kita itu sudah menarik belum? Bisa dilanjutkan nggak? Refleksi itu adalah puncak tertinggi Bapak Ibu sebagai guru ketika kita menilai diri kita sendiri. Kalau merasa bahwa pembelajaran kita ada yang perlu direvisi nih gitu. Yaudah, berarti ada hal yang harus ditinggalkan, ada hal yang harus dilanjutkan. Kalau oh pembelajaran saya sudah baik-baik saja, anak-anak sudah senang, anak-anak sudah luar biasa antusias, yaudah tinggal dilanjutkan, tinggal dikasih beberapa variasi agar tidak menjenuhkan. Jadi refleksi ini fungsinya untuk tiga Bapak Ibu. Untuk melanjutkan, kalau tentang model pembelajaran ya, untuk melanjutkan model pembelajaran yang sudah dilakukan, untuk mengganti, ataupun untuk merevisi. Nah, kalau Bapak Ibu merasa, oh kayaknya kemarin saya itu pembelajaran berbasis aturan, atau mungkin pembelajaran saya tidak kontekstual dengan anak-anak. Kurang diferensiasi. Selama ini merasa bahwa diferensiasi itu hanya pada gaya belajar gitu ya. Padahal ternyata itu juga bisa jadi miskonsepsi gitu. Ternyata di mana kalau pembelajaran diferensiasi kita menyediakan konten gitu ya. Misal nih, materinya fabel gitu. Materi fabel saya menyediakan 12 sumber bacaan fabel untuk anak-anak. Anak-anak bisa milih mulai dari bacaan, dari saya cek nih kesiapan kelas anak-anak, kesiapan belajar anak-anak itu, ternyata anak-anak saya ada yang sebagian besar itu sudah bisa membaca banyak. Berarti saya beli teks-teks yang isinya banyak. Tapi anak-anak yang belum terbiasa untuk membaca, aktivitas membeli baca itu masih ogah-ogahan gitu. Itu sudah saya sediakan yang teks-teks pendek. Apakah dua-duanya belajar? Belajar. Apakah keduanya senang? Senang. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Yang akhirnya yang baca yang pendek, tersimulus bahwa, oh ternyata yang saya baca itu menarik ya. Saya boleh dong baca yang lain. Bahkan yang dia bacanya lebih panjang gitu ya, bisa baca lagi, ngambil teks lagi. Jadi bisa itu dari konten Bapak Ibu. Jadi dari konten, dilihat dari kesiapan belajar. Nah Bapak Ibu, saya memulainya pasti melihat dari tujuan pembelajarannya seperti apa, tujuannya, intinya nanti anak-anak itu mau apa, cita-citanya gitu ya. Nah Bapak Ibu, yang perlu kita sadari ketika kita membuat atau menentukan model pembelajaran yang interaktif, upayakan murid terlibat. Bukan guru yang menjadi center dari pembelajaran, tapi student of center gitu ya. Jadi student of, jadi akar dari pembelajaran ini bermula dari murid dan untuk murid. Jadi murid mesti terlibat, misal nih penentuan bacaan fabel. Saya tuh pernah ngasih anak-anak, gimana kalau bacaan fabelnya kalian yang cari Bu Devi yang nge-print. Anak-anak ternyata dengan antusias, Bu pakai ini aja, Bu pakai ini aja. Ketika saya print gitu, mereka merasa bahwa, oh ini yang saya carikan ya Bu ya. Iya benar gitu. Oh Bu punya saya kok nggak di-print kenapa? Saya kasih alasan. Nah, itu bukan fabel, tapi cerpen. Nanti ada materi sendiri cerpen. Jadi nggak apa-apa. Jadi anak itu juga merasa ketika ditolak, ditolak atas dasar apa harus tahu. Bahkan nyaman tidak nyaman itu harus dihadapi oleh murid Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu merasa bahwa, oh berarti kalau merdeka belajar nggak boleh membuat penolakan. Penolakan itu berarti dia sadar penolakannya dan realistis untuk menolak gitu ya. Bukan berarti anak harus dihadapan pada sesuatu yang menyenangkan terus gitu. Penyamanan, misal pergantian kelompok gitu ya. Saya selalu ganti-ganti kelompok gitu ya. Nah, model-model ini saya ganti terus. Kenapa? Karena anak-anak saya gitu ya, mulai berkelompok-berkelompok. Jadi, mulai kalau bahasa gaulnya anak-anak lebih ngegeng gitu. Nah, dari situ saya merasa, kayaknya ini perlu diacak terus. Dari situ Bapak Ibu, mereka udah memahami. Bu Devi, teman-teman ini udah mulai nggak kompak. Gimana caranya biar kompak? Bu Devi, ayo rujaan gitu. Jadi, mereka udah punya strategi untuk menghadapi teman-temannya yang udah mulai ngegeng gimana gitu. Bu Devi kayaknya perlu diacak deh, kalau kayak gini terus, yang situ rame terus gitu. Nah, jadi akhirnya tahu nih gitu. Mulit terlibat, itu akhirnya dia akan menunjukkan bahwa dia kemandiriannya juga mulai nampak, Bapak Ibu. Memberikan ruang eksplorasi. Di media, di model pembelajaran yang baik gitu ya, menurut saya yang memberikan ruang eksplorasi untuk murid. Gitu. Kontekstual. Kadang kita merasa bahwa pembelajaran yang berkibat pada Jakarta gitu ya, materi-materi yang itu tulisannya ada Monas, ada ini. Ternyata nggak kontekstual. Saya pernah ngajak belajar murid saya dengan cerpen yang isinya itu lebih ke Monas, Jakarta gitu ya. Tapi ternyata nggak kontekstual dengan anak-anak saya. Karena anak-anak saya di wilayah kediri aja belum semua didatengin. Oh gitu, berarti saya harus lebih kontekstual nih. Kayak gitu, Bapak Ibu.